Untuk memulai, kereta api Abraham Lincoln pasti layak disebut. Pada tanggal 21 April tahun 1865, mayat Presiden Abraham Lincoln yang dibunuh bersama dengan putranya yang meninggal Willy ditempatkan di kereta pemakaman untuk melakukan perjalanan 13 hari yang panjang dari Washington ke Springfield, Illinois. Kereta pemakaman, yang disebut Teline Collins Special, memiliki 9 mobil dengan mobil pemakaman yang terletak di kedelapan. Kereta ini melakukan perjalanan melalui 7 negara bagian dan melewati 440 komunitas antara tanggal 21 April dan tanggal 3 Mei. Dikatakan untuk melakukan perjalanan rute panjang yang sama setiap bulan April dan banyak orang telah melihat kereta hantu bepergian sepanjang trek setiap tahun. Juga telah dilaporkan bahwa jam tangan dan jam berhenti bekerja ketika kereta lewat. Sementara beberapa orang mengatakan bahwa kereta berjalan tanpa suara. Yang lain melaporkan mendengar musik sedih dan bahkan suara siulan ketika kereta hantu mendekat. Beberapa orang juga menyaksikan kerangkai yang berpakaian biru dan sedang berdiri di samping peti yang dililit bendera Presiden. Stephen King menulis novel horor berjudul Christine dan ada juga film yang dibuat berdasarkan buku itu. Apa yang mengejutkan adalah ada mobil angker yang sebenarnya yang diklaim orang sebagai Christine kehidupan nyata. The Golden Eagle adalah Dodge Limited Edition 1964 dan dikatakan sebagai mobil paling jahat di Amerika. Awalnya mobil polisi yang digunakan dimain. Di mana tiga petugas yang mengendarai kendaraan semuanya berakhir dengan membunuh keluarga mereka. Dan kemudian melakukan bunuh diri. Setelah waktu sebagai mobil polisi, Dodge dijual kei keluarga Allen yang melaporkan bahwa ketika mereka mengendarai mobil di jalan raya, pintu-pintu akan terbuka secara misterius. Beberapa anak juga meninggal secara misterius di sekitar mobil ini. Dua anak yang tertabrak mobil terbang melintasi jalan dan mendarat di bawah Dodge. Anak lain yang berani menyentuh mobil. Akhirnya mati dengan seluruh keluarganya dua minggu kemudian dalam kebakaran rumah. Ketika anggota gereja lokal mendengar tentang kendaraan setan. Mereka merusaknya dan beberapa dari mereka akhirnya mati tak lama setelah itu. Ini jelas sebuah mobil yang Anda tidak ingin main-main. Pada tahun 1914, Arc Duque Franz Ferdinand dan istrinya Sopi mengunjungi Sarajevo dengan mobil Graf dan Steve Baru, sebuah limusin yang terbuka. Namun, mereka berdua dibunuh saat berada di dalam mobil tetapi secara mengejutkan kendaraan itu tidak rusak. Ini memulai rangkaian peristiwa di mana setiap pemilik akan memiliki nasib buruk. Dalam 12 tahun setelah kematian Ferdinand, kendaraan itu dimiliki oleh 15 orang yang berbeda. Itu terlibat dalam 6 kecelakaan, dan dikatakan telah menyebabkan 13 kematian. Seorang pemilik A akhirnya meninggal di rumah sakit jiwa, sementara yang lain meninggal dalam kecelakaan mobil hanya 9 hari setelah membeli mobil. Selain menyebabkan banyak kecelakaan mobil, kendaraan yang sangat terkutuk ini juga diketahui jatuh pada orang-orang, menghancurkan mereka hingga mati, dan dikatakan telah menyebabkan bunuh diri. Kendaraan ini sekarang berada di Museum Sejarah Perang Wina, yang jelas merupakan hal yang baik karena tidak ada yang bisa mengendarainya di sana. James Dean memiliki Porsche 550 Speeder yang dijuluki, Little Bastard. Dean meninggal secara tragis di dalam mobil pada usia 24 tahun. Dan dikatakan bahwa dia bahkan diperingatkan tentang kendaraan itu. Aktor Star War Alec Guinness memiliki virasat buruk di perutnya dan memperingatkan Dean untuk tidak masuk ke mobil. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukannya, dia akan mati dalam waktu seminggu. James Dean meninggal tepat 7 hari kemudian pada tanggal 30 September tahun 1955. Ada beberapa laporan lagi tentang nasib buruk yang menemukan orang-orang yang telah melakukan kontak dengan kendaraan terkutuk itu, seperti kaki mekanik yang patah. Dan dua orang yang membeli bagian dari mobil akhirnya jatuh karam, dengan salah satu dari mereka sekarat. Mobil yang sangat terkutuk ini juga selamat dari kebakaran. Jatuh dari sebuah truk transportasi, menabrak pengemudi truk, dan kemudian secara misterius menghilang. Suatu hari, petugas menerima telepon dari pengendara yang mengatakan bahwa mereka telah menyaksikan sebuah mobil berbelok di jalan di Serai, Inggris. Ketika polisi tiba di sana, mereka tidak dapat menemukan kendaraan misterius itu. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut di daerah itu, sekitar 20 meter dari lokasi kecelakaan yang dilaporkan. Mereka dipanggil untuk menyelidiki, mereka menemukan sebuah mobil yang hancur dengan kerangka seorang pria yang dilaporkan hilang 5 bulan sebelumnya. Terlihat jelas bahwa kecelakaan ini terjadi beberapa bulan yang lalu karena bentuk tubuh yang buruk. Dipercaya bahwa para saksi yang melihat kecelakaan itu melihat pada kenyataannya. Sebuah kecelakaan hantu dari tabrakan asli. Jika bukan karena orang-orang yang memanggil dalam tabrakan hantu ini, mobil itu mungkin tidak pernah ditemukan karena ditemukan di bawah parit. Terkebur di semak-semak, yang membuatnya hampir mustahil untuk dilihat dari jalan. Terima kasih telah menonton!